Intro Halo kakak-kakak sekolah minggu, kembali lagi di tutorial permainan sekolah minggu. Dan kali ini kita akan membahas kisah dari Elisa dan orang Aram. Beritahu di mana Nabi bernama Elisa atau aku hancurkan tembok-tembok ini dan membunuhnya. Tuhanku, apa yang harus kita perbuat? Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tuhan, bukalah kiranya matanya. Tuhan selalu bersama-sama dengan Elisa, sehingga Elisa bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Dan judul permainan kita kali ini adalah, dia di pihak kita. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng sebagai notifikasi, sehingga ketika kita update video-video terbaru, kakak-kakak bisa mendapatkan video-video tersebut untuk sekolah minggu kakak. Dan sekarang mari kita mulai permainannya. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah, Kardus. Yang kedua, pola super kebenaran. Kakak-kakak bisa mendapatkan pola modul super kebenaran di buku modul Superbook. Dan yang belum tahu tentang modul Superbook, bisa mendapatkan informasinya di link komentar di bawah ini. Dan yang ketiga, yang dibutuhkan adalah, Hot Band. Yang keempat, Bola Tenis. Nah, sekarang mari kita mulai permainannya. Pertama-tama, kakak perlu menempel pola super kebenaran di kardus. Kemudian, letakkan kardus berurutan sesuai dengan super ayat. Buat garis di kedua sisi sekitar 3 meter dari kardus. Kemudian, buat lagi garis kedua berjarak sekitar 3 meter. Ukuran ini bisa kakak sesuaikan dengan tempat di sekolah minggu kakak. Kemudian, bagi anak menjadi dua kelompok. Jumlannya tidak harus sama. Kedua kelompok akan berdiri di belakang garis terjauh. Kemudian, berikan dua buah pola kepada masing-masing kelompok. Tugas anak-anak adalah untuk memasukkan bola ke kota kardus sesuai dengan urutan super ayat. Pelempar akan berlari maju sampai batas garis lempar. Setiap anak diberikan kesempatan dua kali untuk melempar. Jika bolanya masuk, maka teman-teman satu kelompoknya akan meneriakan kata tersebut dengan keras. Jika dalam dua kesempatan bola tidak masuk, maka pemain bisa maju mendekati kardus dan langsung memasukkannya. Lakukan terus sampai di kardus terakhir. Tim yang pertama yang menyelesaikan adalah pemenangnya. Demikianlah tutorial permainan dia di pihak kita. Jangan lupa ya kak untuk follow akun-akun sosial media dari Superbook Indonesia untuk mendapatkan update-update beberapa dari Superbook. Tuhan Yesus berkati. Bye! Bye!